Intro Assalamualaikum Halo Ciceters Kembali lagi di Cicet Channel Intro Halo Ciceters Gimana nih kabar kalian semua di rumah Semoga kalian semua Diberikan kesehatan selalu ya Nah jadi teman-teman Pada video kali ini aku akan Mereview sebuah bangunan yang aku buat Yaitu McDonald's Aku buat ini tuh karena aku udah lama Nggak buat kayak restoran gitu Jadi aku bingung kan Buat restoran apa Dan aku kepikiran untuk membuat McD teman-teman Nah kira-kira seperti apa sih Dalam dari McD buatan aku Teman-teman simak sampai selesai ya Dan nanti juga bakal aku kasih ID propsnya di akhir video Oke deh teman-teman langsung aja yuk Kita review Let's go Oke teman-teman pertama disini aku mau kasih tau dulu Letak McD yang aku buat Jadi Di lahan kosong gitu Teman-teman dekat sama luxury apartemen Sama terowongan yang itu juga teman-teman Nah pokoknya jadi Letaknya disini teman-teman Disini aku buat di kanan kiri Dan belakangnya itu Aku kasih bangunan teman-teman Supaya nggak sepi Dan menambah kesan yang bagus gitu loh teman-teman Nah oke deh sekarang Aku kasih tau dulu Di itu ya teman-teman aku pakai Building-building Ada tiga di sebelah kiri Dan aku tambahin ilumi board Nah di kanannya juga Ini aku ganti warna dari bangunannya Jadi bagus gitu kan guys Oke deh teman-teman Sekarang aku mau nge-review dari bagian luarnya dulu Nah jadi teman-teman disini Karena ini tempatnya kayak Naik gitu ya teman-teman Nggak rata Jadi aku kasih board miring gitu Supaya nanti mobil bisa naik teman-teman Kan karena di make di buatan aku ini Ada drive thru-nya teman-teman Nih ada tulisannya teman-teman Drive thru lewat sini Ada panahnya tuh kan Nah jadi teman-teman Aku mau ngasih tau Di samping kanan Itu ada pohon kelapa Nah udah gitu ya teman-teman Oke Sekarang aku akan masuk Sebelum masuk Ada kayak buat tempat makan di luarnya dulu teman-teman Oh iya disini Untuk tempat drive thru-nya ya teman-teman Nanti aku bakal reviewnya paling akhir Nah disini ada Buat tempat makan di luar teman-teman Kalau misalkan di dalamnya itu sudah penuh Nah jadi disini Pertama ada tong sampah Terus juga ada kayak pembatas dari cube Aku materialnya aku ganti jadi kayak rumput gitu Nah untuk tempat duduknya ini Masing-masing meja ada 4 kursi teman-teman Aku warna-warni gitu Untuk bangkunya Warna biru, merah, dan kuning teman-teman Nah di ujung sana juga ada 2 meja Dan masing-masing mejanya ada 4 bangku teman-teman Tuh Jadi kalau yang di sebelah sana sudah penuh juga Kita bisa kesini Nah nih Pokoknya seperti ini teman-teman Untuk di luar MACD-nya Di sebelah sini juga teman-teman Aku nambahin taneman Ini dari bedroom ya teman-teman Eh bedroom Bedhub Bedhub Terus juga itu dari silinder teman-teman Buat hiasan aja Dan disitu ada Flight pan Ada 3 Di sebelah sana juga Sama ya teman-teman Terus di bawahnya ini ada Karpet Keset gitu ya teman-teman Supaya Bagus aja gitu ya Sebenarnya kalau misalkan Masuk biar gak kotor juga kan Kita pakai sepatu ke dalamnya ya Nah ini dia untuk Di dalam MACD-nya Oke teman-teman Aku akan nge-review Dari bagian sebelah sini dulu Nah jadi teman-teman Disini tuh ada Bangku panjang Dan ada bangku satuan gitu Ada 4 Itu warnanya merah sama biru Nah ini pas banget Buat yang keluarganya Lebih dari 5 orang Jadi bisa disini Nah ini juga sama Nih Terus teman-teman Untuk di ujung sana Itu ada Bangku 4 gitu teman-teman 1 meja 4 bangku Nih Ada 3 meja Di sebelah sini Nah ini Ada Corak-corak Garis-garis itu Biar menambah Keestetikan Dari MACD Yang aku buat teman-teman Oh iya Tadi juga ada AC-nya ya teman-teman Disitu ada Full light plant Disini ada Pembatas buat Bukan pembatas sih Kayak Buat tempat Kita ngantri gitu teman-teman Jadi di Area merah yang ini Nah seperti itu Terus juga teman-teman Aku mau ngasih tau juga Di atasnya ini ada tulisannya ya teman-teman McDonald's Nah Begitu Terus di atas ini Aku buat juga Buat Naro menu-menunya Aku kosongin gitu Karena propsnya penuh teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman Di sebelah sini juga sama Kayak ada tempat buat ngantri Dan ini pembatasnya ya teman-teman Nah jadi kita kalau ngantri Harus rapi ya teman-teman Di area yang merah-merah ini aja Jadi tidak mengganggu Untuk orang lain jalan Nah di sebelah sini itu Ada tempat Sirnya ya teman-teman Ada komputer sama Kayak Printan gitu Kayak buat Nge-print stroke gitu Nah jadi teman-teman Di sini juga ada Bangku Ya pokoknya tempat buat makan Ini juga sama ya teman-teman Untuk di dalam sih Kapasitasnya lumayan banyak sih Nih Ada 8 tadi tuh ya Nah di sini teman-teman Buat VIP teman-teman Kalau misalkan Teman-teman mau agak lebih private Bisa di pojok teman-teman Tempatnya Nah ada 2 juga teman-teman Tempat VIP-nya Sebenarnya bukan VIP sih ya teman-teman Karena ini kayak kebuka gitu Jadi lebih ke private Nah jadi teman-teman Di sebelah sini itu Ada tempat buat ngambil saus Yang merah pekat itu Saus tomat ya Oke kita lanjut Ke sebelah sini Nah jadi teman-teman Di sini itu sama Kayak yang tempat tadi Cuman ini kayak Dibatesin sama kayak Kayu-kayu gitu Nih Tempatnya juga Agak jauh Dari kasir Dan di pojok gitu teman-teman Nah oke deh Sekarang aku mau kasih tau Buat tempat cuci tangannya Nah tempat yang tadi tuh Dekat sama tempat cuci tangan Teman-teman nih Cukci tangan di sini Ini tuh tangga Buat anak bocil ya teman-teman Kalau misalkan gak bisa Gak nyampe gitu Jadi bisa naik tangga Ini Ada dua Terus yang merah sama biru Itu sabunnya Dan di sini Buat tempat Ngeringin tangan kita Yang habis dicuci Teman-teman Oke Sekarang kita akan Nge-review toiletnya Nah toiletnya Di sebelah sini Teman-teman Nah kita masuk Ini ada buat tempat Cuci tangan lagi Ini ada empat westafel Dan ada tempat Buat ngeringinnya juga Ada tong sampahnya juga Dan ada cermin Teman-teman Kemudian Di sini ada toilet Perempuan dan laki-laki Yang pintu pink ini Untuk perempuan Teman-teman Nih Untuk di dalam toiletnya Aku gak banyak Ngasih props Jadi cuman Kayak Toilet wc gitu Sama Kolamnya Teman-teman Betap Nah di sebelah Sini Itu Ada Kamen-kemen di laki-laki Nah Simple aja sih Cuman gini doang Oke deh Disitu juga aku tambahin Volley plane ya teman-teman Supaya ada Hijau-hijaunya gitu Oke teman-teman Untuk Wc-nya Atau toiletnya Udah aku review Sekarang aku Bakal ngasih tau Ke teman-teman Dimana sih masak McD-nya Atau tempat Buat Karyawan Dimekni ini Nah jadi teman-teman Disini ada pintu Masuk buat Karyawan Nah Jadi Kalau masuk Seperti ini Teman-teman Nah disini Untuk Para kasir Yang ngelayanin Yang ngelayanin tamu Jadi Jadi itu nanti Briefingnya bisa Di tempat ini Teman-teman Nah disini Juga bisa Buat Ganti Baju Gitu Walaupun ini Cewek cowok Nyampur sih guys Jadi cuman bisa Buat kayak Dandan Paling ini ada Cermin Nah pokoknya Seperti ini Ada AC juga Jadi ini tempatnya Gak panas Teman-teman Ya ialah ya Oke teman-teman Sekarang kita Akan Menuju Ke kitchen Dari McD nya Teman-teman Nah kira-kira Seperti apa sih Nah jadi disini Teman-teman Disini tuh Ada kayak Rak Rak-rak Makanan gitu Kayak tempat-tempat Penyimpanan Kulkas ya Lebih tepatnya Nah pokoknya Aku buat kulkasnya Dari itu aja Teman-teman Karena kan Pasti harus Nyimpan banyak barang Terus disini Ada kayak Tempat Untuk karyawan Duduk deh Teman-teman Biar gak capek Soalnya kan Kalau misalkan Di kitchen Berdiri terus ya Jadi bisa disini Lebih tepatnya Sih naruh menu Yang dari depan Kesini teman-teman Oke deh Sekarang Ini ada Voilek plan Disini Terus juga ada Dapurnya Ada kitchennya Nah ini Kompornya Teman-teman Terus ada Tempat sampahnya Juga Nah Kemudian Teman-teman Ruang Kecil ini Ini itu Untuk Drive-thru Teman-teman Nah Nanti Karyawan McD yang Bertugas Ngasih-ngasihin Ke drive-thru Atau ngomong Ya teman-teman Biasanya Itu bisa disini Nah Sebelahnya Ada rak Buat Kalau misalkan Nyimpen Makanan Yang udah Jadi ya Teman-teman Nah yang Merah-merah Ini tuh Kayak daftar Menunya Gitu Nah untuk Stok-stoknya Apa yang Ada Hari itu Oke deh Teman-teman Sepertinya Semua Ruangan Di McD ini Udah aku Review semua Sekarang aku Bakal nunjukin Drive-thru nya Itu dimana Dan tempat Parkir Dari McD nya Ini Teman-teman Terima kasih I'm overheating Can't hardly sleep at night doing crazy dreaming you're the reason why nah oke teman-teman jadi untuk selamat menikmati selamat menikmati jendelanya juga otomatis ketutup kalau misalkan kita agak jauh dan kebuka kalau kita deket sama jendelanya nah ini untuk area parkirnya teman-teman ini nggak lurus aja untuk kalau misalkan mau makan di tempat kan mau kayak buat vlog ala-ala gitu ya makan drive thru mcd gitu bisa disini teman-teman bisa juga untuk area parkir nah ini untuk jalan keluarnya ya teman-teman kita ambil yang kiri karena kalau yang kanan kamu bakal ketabrak tembok oke sekarang kita akan keluar dari restoran mcd nya nah ini kita tinggal jalan lurus aja teman-teman udah deh seperti itu teman-teman untuk drive thru di mcd buatan aku oke teman-teman terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampe abis dan menurut teman-teman gimana nih mcd aku bagus gak teman-teman apa udah mirip dengan mcd aslinya komen di bawah ya untuk teman-teman yang mau request aku buat bangunan apa lagi teman-teman bisa request di kolom komentar dan yang mau id nya nanti di akhir video aku bakal kasih kok oke deh teman-teman segitu aja video dari aku see you on the next video dadah bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!